itu dia bisa sampai sakit bahkan bisa mati ya itulah sebabnya kenapa sangat penting kita memberikan kalsium bagi lepat keko karena MBD atau juga dikenal dengan metabolisme, bone disease ya nah itu penyakitnya ngeri banget karena si lepat keko ini tulangnya bisa jadi bengkok dan dia gak akan bisa berjalan dengan normal dan sempurna Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen Leopard Gecko apa yang mau kita bahas sekarang? udah banyak yang nanya ke saya tentang penggunaan kalsium untuk Leopard Gecko ya tema kali ini kita bakal bahas tentang penggunaan kalsium bagi Leopard Gecko ada pun 3 poin penting yang mau kita bahas sekarang tentang kalsium ini yang pertama adalah apa sih pentingnya kalsium bagi Leopard Gecko yang kedua bagaimana jika Leopard Gecko kekurangan kalsium dan yang ketiga bagaimana cara menggunakan atau memberi kalsium pada Leopard Gecko oke untuk memberi waktu langsung aja kita bahas namun sebelum kita mulai tolong buat dulu dulu subscribe channel saya Indra dan juga jangan lupa di like dan di share video saya ini ya supaya saya terus bisa bersemangat untuk berbagi info-info penting kepada teman-teman semua oke guys langsung kita bahas poin nomor 1 apa sih pentingnya kalsium bagi Leopard Gecko atau apa gunanya kita kasih kalsium bagi si Leopard Gecko ini jadi gunanya kalsium bagi Leopard Gecko adalah untuk menggantikan sinar matahari atau menggantikan zat-zat baik yang terkandung dalam sinar matahari bagi Leopard Gecko karena seperti kita tahu bahwa Leopard Gecko ini gak boleh dijemur ya atau gak boleh terpapar sinar matahari langsung jadi buat teman-teman jangan pernah sekalipun ngejemur Leopard Gecko karena Leopard Gecko ini meskipun dia habit aslinya berada di gurun atau di padan pasir ya dia ini sangat rentan mati jika teman-teman langsung ngejemur atau langsung terpapar kemas sinar matahari kalau teman-teman gak percaya silahkan aja coba di rumah tapi jangan sampai ya ini bercanda tapi kalau misalkan teman-teman bandel itu kemungkinan besar yang sering ngejemur Leopard Gecko apalagi kelemahan sampai di kepanasan itu dia bisa sampai sakit bahkan bisa mati ya kenapa sih Leopard Gecko kalau misalkan terpapar matahari langsung bisa mati karena kita kan udah tahu bahwa Leopard Gecko ini adalah binatang yang aktif di malam hari atau kita kenal dengan nocturnal sehingga dia itu gak boleh atau gak kuat kalau terpapar kena sinar matahari langsung ya nah kalau gitu pasti dong muncul pertanyaan kalau misalkan Leopard Gecko gak boleh kena matahari maka gimana dong Leopard Gecko bisa mendapatkan kandungan yang baik yang terkandung dalam sinar matahari seperti kalsium ya atau juga untuk tulangnya karena seperti yang udah kita tahu bahwa sinar matahari ini bukan sesuatu yang buruk ya bahkan yang mengandung zat-zat yang sangat baik nah oleh karena itu zat-zat baik yang ada dalam sinar matahari ini dapat tergantikan di dalam zat-zat yang sudah terkandung dalam kalsium itulah sebabnya kenapa sangat penting kita memberikan kalsium bagi Leopard Gecko karena untuk menggantikan zat-zat yang baik yang terkandung dalam sinar matahari terutama yaitu adalah menggantikan kalsium ya sama dengan sesuai dengan namanya ya kita kasih nama kalsium karena emang kandungannya adalah kalsium dan juga dengan memberikan kalsium bagi Leopard Gecko itu juga sama dengan kita memberikan si Leopard Gecko ini tambahan asupan vitamin tambahan itu adalah vitamin D yang dimana ini itu sangat direkomendasikan diberikan kepada Leopard Gecko yang masih berusia baby atau juga yang masih juvenile atau yang masih remaja ya karena yang masih usia-usia itu si tulangnya itu sangat rawan sekali sehingga sangat benar-benar direkomendasikan untuk diberikan secara rutin bagi Leopard Gecko yang masih baby atau yang masih juve yang masih adult pun harusnya dikasih juga ya tapi yang paling direkomendasikan adalah untuk si Leopard Gecko baby dan juga juve supaya pertumbuhan tulang dari Leopard Gecko ini bisa baik ya dan juga terhindar dari penyakit yang mengerikan apabila dia kekurangan kalsium yaitu yang kita sebut dengan MBD nah apa itu MBD? nyambung kepada poin kita yang nomor 2 yang kita bahas yaitu adalah apa penyebabnya jika Leopard Gecko kekurangan kalsium nah jadi buat teman-teman yang udah ngikutin channel Saindra pasti teman-teman udah tau kan ya kalau buat Leopard Gecko yang kekurangan kalsium itu dia bisa menderita penyakit yang bisa mengerikan yaitu yang sebut dengan MBD atau juga dikenal dengan metabolisme bone disease ya nah itu penyakitnya ngeri banget karena si Leopard Gecko ini tulangnya bisa jadi bengkok dan dia gak akan bisa berjalan dengan normal dan sempurna dan ini bisa buat si Leopard Gecko nya bakal jadi stress sakit dan bisa bahkan berujung kepada kematian jadi buat teman-teman jangan sampai deh kalau misalkan Leopard Gecko ini kena MBD karena kalau misalkan Udah kan MBD itu itu sangat sulit sekali untuk disembuhkan kalau misalkan disembuhkan kemungkinan itu gak bisa paling untuk memperhambat penyakitnya itu bisa ya jadi teman-teman tipsnya supaya terhindar dari penyakit MBD atau kelainan tulang itu harus rajin dikasih rutin dikasih kalsium jadi jangan males-males ya karena harganya pun murah ya untuk kalsium ini nah untuk harga kita bahas di poin nomor 3 itu adalah bagaimana cara memberikan kalsium bagi Leopard Gecko jadi saya ini seluruh rutin ya memberikan kalsium bagi Leopard Gecko kapan sih kita harus kasih kalsium bagi Leopard Gecko yaitu kita kasihnya pada saat feeding time atau pada saat kita ngasih makan bagi si Leopard Gecko nah seberapa sering kita ngasih kalsium Leopard Gecko kalau misalkan teman-teman ngasih Leopard Gecko makannya itu adalah 2 hari sekali atau seminggu 3 kali maka pemberian kalsiumnya pun serupa ya kalau misalkan yang 2 hari sekali berarti kasih kalsiumnya juga 2 hari sekali kalau misalkan yang seminggu 3 kali berarti kasih kalsiumnya seminggu 3 kali juga sama Nah, karena ini diberikannya bersamaan, berbarangan dengan memberikan dia makan ya. Nah, untuk cara ngasih kalsium ini gimana? Sekarang kita bakal jelasin dan juga kita paparin ya. Tapi sebelum jauh-jauh kita bicara untuk cara ngasih kalsium ya, saya mau kasih tau dulu ke teman-teman gimana sih bentuk kalsium untuk si lepak gecko ini. Nah, bentuk kalsium bagi si lepak gecko ini adalah seperti ini. Ini sih banyak banget ya yang jualan di toko online. Jadi, ini teman-teman banyak banget, ada banyak macam-macam brand. Ada yang seperti ini, ada juga brand-brand lainnya. Nah, ini harganya sangat murah sekali. Ini paling cuma sekitar Rp25.000 atau Rp20.000-an untuk sebanyak ini ya. Dan ini pun habisnya sangat lama banget. Ternyata teman-teman bisa lihat segimana penggunaannya, segimana hematnya. Nah, buat teman-teman yang mau beli untuk kalsium ini, ini nggak usah pusing-pusing, beli aja di toko online ya. Nanti kita bakal kasih ke teman-teman, bakal di-share linknya untuk di kolom deskripsi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli, langsung aja cek di kolom deskripsi. Atau juga kalau misalkan masih bingung juga, bisa langsung kontak atau komen di Youtube ya. Atau juga di DM Instagram saya. Oke? Nah, untuk penggunaan kalsium sebanyak ini, bagi leopard gecko yang masih punya sebanyak 1 atau 2 ekor, ini sangat bener-bener hemat ya. Satu botol ini mungkin bisa cukup untuk sekitar 2 bulan, 3 bulan ya. Bahkan bisa lebih lama lagi. Tergantung kebijaksanaan teman-teman memberikan sebanyak apa sih kalsium ini bagi si leopard gecko. Dan juga tergantung teman-teman bisa hemat nggak atau hambur atau jangan sampai boros ya. Maksudnya boros ini bukan banyak angasinya, tapi salah caranya. Nah, makanya sekarang kita bakal paparin gimana cara ngasih kalsium terbaik bagi leopard gecko. Supaya si leopard geckonya tetap dapat kalsium yang baik dan juga supaya kita hemat nggak terbuang ya kalsiumnya. Oke, langsung kita simak ya. Kita mulai. Nah, caranya gimana? Teman-teman tentunya perlu punya kalsium dulu ya. Dan juga yang kedua, teman-teman harus punya senok ini ya. Seperti ini. Atau juga yang nggak mau pakai senok bisa juga pakai tutup dari si botol kalsium ini ya. Nah, ini caranya mudah banget. Teman-teman tinggal ambil aja sedikit dari senok. Atau kita tuangkan ketutupnya hanya segini ya. Lalu kalau kita pakai senok, kita tuangkan lagi ke sesuatu tempat. Tapi kalau teman-teman pakai tutupnya seperti ini, ini bisa langsung dituangkan ke sini. Nggak usah pakai wadah-wadah lagi ya. Dan ini seperti yang teman-teman lihat, kita pakainya hanya sedikit banget. Jadi ini sangat benar-benar bisa hemat, bisa untuk waktu yang sangat lama. Dan ini beberapa informasi penting buat teman-teman dan juga benar-benar not penting ya. Ini harus dicatat. Ini semua wadahnya dan juga semua senok dan semua media yang kita pakai untuk tempat kita ngasih kalsium bagi lepar gecko. Teman-teman harus benar-benar cuci, bersih dan juga higienis ya. Karena kalau misalkan kotor, ini kasihan banget si lepar geckonya. Karena nanti kita bakal masukin si kalsiumnya ini langsung ke mulutnya lepar gecko. Nah, kalau misalkan ada zat-zat yang kotor atau ada juga zat-zat yang nggak baik. Itu kalau misalkan sampai termakan sama si lepar gecko yang tadinya kita mau buat si lepar geckonya jadi sehat. Itu malahan nanti jadi penyakit dan bisa berujung sakit dan bahkan kematian. Jadi teman-teman harus pastiin dan juga harus jamin. Ini wadah-wadah medianya ini harus benar-benar bersih dan juga higienis ya. Nah, setelah itu, teman-teman siapkan pakan untuk lepar gecko. Yang biasanya kasih jangkrik, maka kasih jangkrik. Kalau misalkan yang bisa kasih kecoa dubia, maka kasih kecoa dubia. Kalau misalkan ulat juga makan ulat ya. Caranya ini benar-benar simpel banget. Ini seperti kita memeguhi makanan ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali ngasih kalsium bagi si lepar geckonya, ada baiknya teman-teman ngasih makanannya atau kalsiumnya itu dengan cara hand feeding ya. Kenapa? Karena kalau boleh saya jelaskan, bahwa kalsium itu seperti obat. Jadi ada beberapa lepar gecko, terutama yang baru pertama kali mereka makan kalsium, itu mereka nggak suka. Jadi sebaiknya kita kasih dengan hand feeding supaya kita tahu kalau lepar gecko ini suka atau nggak ya. Daripada nanti kalsiumnya hilang, karena jangkriknya jalan-jalan atau apa, sehingga kalsiumnya ini berhamburan dan malah tidak dimakan oleh lepar gecko seperti semestinya. Nah, kebeneran semua lepar gecko yang saya punya ini, ini pada suka kalsium ya. Karena kita udah pernah kasih juga kalsium. Jadi kita bisa ngasih dengan cara makanan seperti ini tanpa dengan hand feeding ya. Oke guys, mungkin sekian video dari saya Indra. Gimana udah dapet pelan penting ya kan? Kita sekarang udah tahu apa sih pentingnya kalsium buat lepar gecko, dan juga apa sih dampaknya kalau misalkan lepar gecko, kekurangan kalsium, dan gimana cara ngasih makannya. Semoga-semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tolong bantu di-share video ini ya, supaya kita bisa memperkai ilmu dan juga memperkai ilmu sama-sama. Dan sepatu ada teman-teman yang kerabatnya lagi butuh informasi seperti ini. Dan juga jangan lupa tolong di-subscribe sama saya, supaya saya bisa terus bersemangat untuk berbagi info-info penting kepada teman-teman semua. Oke, makasih banyak yang udah nonton video saya Indra. Jangan lupa terus stay tune at my channel. See you!